bersama dengan kak Budiyono sukses halo seluruh ketemu sama aku Budiyono sukses di channel Kang Pardiprabowo panutani awal di WKB aku ini lagi di Solo lagi pesta bakar-bakaran berbekiu ada orang ada orang yang berbeda ada orang yang berbeda ada orang yang berbeda pokoknya ada orang yang berbeda ini yang berbeda yang ingin tidak berbeda ada orang yang berbeda ada tempat peceliga orang sayang bayar namanya? ini makan sak kapok-kapoknya orang bayar mudah sak pere makan sak pere aku mentolok gelegean oh ini sementah-mentah orangnya sementah sementah kabar halo makan yang kenyang ini sak mudah sak mudah sak mudah sak mudah dari ini dari ini dari ini siapa mau dia? siapa mau dia? siapa mau dia? segera ini titik air lawan yang gak kaya? nah tanggung tanggung aku tak coba ngapak? coba kabak iya lho mau ngapain lagi masih kosong makan dulu yang penting salamannya nanti makan dulu makan sendiri ya? sudah lama mas buka usaha kayak ini mas sudah 3 tahun ya? ini berarti lapaknya sana tutup? tutup oh iya 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 bagus 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 nah kita ketemu dengan Pak Budiona sukses wah 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 wajib dinikmati anti kolesterol ya? anti kolesterol karena ini sapi dan lemaknya banyak sih cuma enak sih hahaha gak takut perutnya gimana-gimana? oh perut saya seksi bro oh iya udah habis berapa ekor? oh berapa tusuk? hmm banyak ya? baru 20 kayaknya hahaha tapi mengganggu sebentar aku gak dapat ada kesan-kesannya mas acara hari ini mas? eee rame ketemu temen lama eee ini juga temen lama? iya hahaha mantan blogger semua mantan blogger oh iya bloggernya udah malhum semuanya bloggernya udah malhum semuanya sekarang ganti facebook? iya youtube oh youtube punya channel juga? ada apa channelnya? subscribe nendensan apa? nendensan 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 mengulas apa itu? itu catatan perjalanan saya waktu di Eropa hahaha kayak begitu lah halo mas Davi mas Davi oh kedai pramuka oh kedai pramuka isinya sekali tengah ya pak iya hahaha isinya pramuka semua oke makasih hahaha 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 halo sobat doni dimanapun anda berada hahaha apa kabar nih hahaha 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 hehe hah 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 simpatisan ya bos ya simpatisan ya ini cujungan kita bersama loh ini banyak cewek-cewek semua mbak kelahiran Aji itu bukan membela pers saja jadi di lain tahun semangat itu justru untuk membela kebebasan jadi kalau ada blogger yang mengadu ke Aji sudah sudah fitoknya Aji untuk membela karena mereka di persekusi atau dilaporkan ke polisi atau dibully segala macam nah kita belakangan ini punya namanya LBH PERS jadi kita punya punya bukanlah begini LBH PERS itu didirikan oleh Aji jadi bahkan dan di Lasono itu juga duduk sebagai Dewan Kenyantum di LBH PERS yang di Jakarta ya dan kantor LBH PERS itu juga di kantor Aji Jakarta jadi bareng nah LBH PERS itu mandatnya adalah seantunya untuk membela kebebasan ekspresi jadi kalau ada teman-teman blogger yang mengadu kaji itu sudah memang seharusnya begitu kalau di Solo belum lah berarti ya tolong diingatkan sebagai senior ya karena itu sudah menjadi mandat kita membela kebebasan ekspresi tapi saat ini saya rasa justru ada lembaga-lembaga lain yang juga di depan ketika membela itu jadi Aji merasa sangat terbantu misalnya kayak ada LBH PERS sendiri sudah lebih dulu kemudian ada lagi segment saya nggak tahu hubungan teman-teman LBH dengan segment bagaimana saya rasa ada baiknya berkuansi lah karena mereka juga terbukti konsistensinya saya juga blogger saya terakhir ada pertemuan di Bangkok ketemu dengan teman-teman kegiat kebebasan ekspresi juga di Asia ya salah satu yang kita pikirkan problemnya adalah membuat semacam aplikasi untuk teman-teman orang-orang yang mengalami bully harassment atau persekusi karena aktivitasnya di online jadi kemudian mereka akan bisa mengadu ke aplikasi tersebut dan mereka bisa diberi pilihan apakah butuh bantuan hukum apakah butuh konseling psikologi ya apakah butuh bantuan tenaga IT jadi tenaga IT misalnya kalau mereka di-hack ya akunnya diretak misalnya kan butuh tenaga untuk bisa mengambil lagi akunnya jadi kita mendiskusikan soal itu tapi ini baru dua bulan yang lalu saya nggak tahu gimana nanti semoga nanti ke pengurusan Aji berikutnya akan memfollow up itu kita bisa bangun di sini bersama-sama misalnya dengan LBH dan mungkin ada lembaga konseling psikologi ya ada orang-orang yang dibully kan sama saya tahu nih itu butuh bimbingan misalnya itu mungkin perlu kita kita dialogkan dengan teman-teman LBI juga kita bisa dengan Excel juga kali ya kalau Excel mau bantu ya aplikasinya beredar di kita taruh di Android dan data base-nya itu adalah rahasia dan orang-orang yang mengalami itu bisa dia memilih tiga macam itu layarannya mau apa nah saya rasa ini sangat menarik kita coba eksplor nanti ke depan gitu gitu oke di belakang ke depan atau jika kita 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 selamat menikmati ini blogger senior-senior kita sedang bersama dengan Pak Blontang ini penggiat sosial media blogger dan lainnya ada mbak-mbaknya lah ada yang sesuatu disampaikan Pak De? pokoknya matahun lah kita kalau bisa sering-sering kayak gini di tempat lain di tempat lain ke daerah-daerah gitu ya, semua orang yang siap gak di luar rumah menarik sebenarnya siap sih kalau ada dana-nya sih boleh dana-nya boleh bitcoin lah kita tadi sudah seru-seruan bareng di rumah blogger Indonesia bersama para pegiat sosial media dari seluruh Indonesia dan kita saatnya hari ini kita akan pulang ke hotel hotelnya kita di mana? Fave Fave bintang tiga kalau gak salah ini ya bintang di langit juga terima kasih atas waktunya ya, terima kasih waktunya semuanya sudah nonton video-video dari Kampardi jangan lupa di... gak usah di-like sekian terima kasih dari Solo, Surakarta, Jawa Tengah untuk sederhana semua di seluruh dia menyapa anda sekalian sampai jumpa selamat menikmati Daaah